Ya, gue gak takut corona gitu loh Selama gue berserah sama Tuhan gue Gue akan dijaga dan gue gak akan kenapa-napa Corona Menurut kamu, kapan corona bakal selesai? Akhir tahun ini Itu mah nebak-nebak Maunya kamu itu mah Masih belum bisa diprediksi sih Kenapa? Karena kalau dilihat dari situasi sama keadaan Masih banyak orang-orang di luar sana yang Menyepelekan corona ini Contohnya? Contohnya Ya terkadang aku Aku kadang kalau ke warung gitu Atau keluar suka lupa pakai masker Padahal di luar ketemu dengan ibu-ibu Yang say hello, say hello, say hello Padahal aku gak pakai masker Itu Terus sama Kalau aku nonton di berita-berita Banyak orang yang Ya itu Bekerja di luar Tidak ada sistem Sistem PSBB Gitu kan Jadi ya Masih Masih Lama lah kayaknya kalau Masih tetap begini terus ya Dengan tidak menjalankan protokol kesehatan Kenapa? Ya kalau aku prediksinya sih masih sampai tahun depan Gak tahu sampai pertengahan atau Sampai akhir tahun lagi Ya gak tahu Cuma lagi kalau maunya ya secepatnya bisa Normal lagi Ya semuanya juga bisa berjalan lagi Karena Ya berdampak semuanya Entah itu pekerjaan Usaha Usaha Baik di pekerjaan Ya perusahaan Jalannya mulai gak stabil Usaha Mulai ya Mulai sepi-sepi Naik turun-naik turun Ya bukan cuma kita doang sih yang terdampak Pasti masih banyak Ya orang-orang di luar sana juga pasti Banyak banget yang terdampak gitu Cuma yang tetap kita doain aja Supaya semuanya dapat berjalan dengan baik Tapi di luar kita cuma doain doang Harus juga kita ya mensupport pemerintah gitu Mendukung Mendukung Supaya protokol kesehatannya tetap jalan Supaya kurva covidnya pun bisa menurun Dan lama-lama pun bisa membaik gitu Jangan sampai ada gelombang kedua lagi Apalagi Kayak contohnya kemarin belum lama Ada Saudara-saudara kita yang bikin acara Keagamaan Agak rame kan memang Ya mungkin bukan cuma itu doang Banyak mungkinnya yang Cara-cara kerumunan Cuma kan yang terekspos kan yang ini gitu Ya kita sih tidak memilah Milih ataupun menyalahkan Yang ini atau enggak yang lain Enggak disalahkan itu Enggak Cuma maksudnya Kalau bisa sebisa mungkin Ya dari kitanya sendirilah gitu loh Bisa lebih bijak untuk Untuk mungkin menghadiri acara Ataupun Ataupun bisa dibilang apa ya Ya Berkumpul-berkumpul Ya maksudnya aku tadi aku bilang Lebih bijak untuk Menghadiri sebuah acara Kalau memang Masanya sampai banyak seperti itu Ya sayang-sayang diri aja Karena Takutnya gini Banyak dari Kita Di luar sana mungkin Apalagi ini acara keagamaan ya Mungkin mereka berpikir Ya gue Enggak takut corona gitu loh Selama gue berserah sama Tuhan gue Gue akan dijaga Dan gue enggak akan Kenapa-napa gitu loh Aku Aku pun Setuju Setuju sama orang-orang Seperti itu gitu Berarti menandakan bahwa Ya Dia bertahan dengan imannya dia Dia Kayak contoh lah Enggak usah kita bahas itu Contoh mungkin banyak orang yang masih Beribadah di rumah ibadah Atau tempat ibadah Mungkin di Masjid Di mushollah Ataupun Di gereja Yang ibaratnya masih intensitas Bertemu sama Orang lain gitu Oke aku It's okay aja Kalau ada yang orang Oh gue Enggak takut corona gitu Karena gue udah berserah Gue udah berdoa sama Tuhan Apa Tujuan gue kan ke Rumah ibadah Kan untuk Beribadah Bukan untuk apa-apa Aku selalu Sama orang-orang Kayak begitu Berarti Emang imannya dia Kuat dan besar Cuma Yang bikin lucu Jangan sampai Gini Yang jadi masalah Kalau Orang-orang itu Setiap ketemu orang Ngomong kayak gitu Ngomong kalau Gue gak takut Gue gak takut Gue udah berserah Sama Tuhan Kalau Ini sih pendapat pribadi aku Namanya iman itu Jangan dibicarakan gitu Iman itu Ibaratnya Akan terpancar Dari Apa yang kita lakukan Sehari-hari Itu akan kelihatan Kalau menurut aku sih Jadi Berset orang udah bilang Mungkin Gue gak takut Justru gak usah diumbar Gak usah diumbar Iman itu gak usah diumbar Karena iman itu Hal pribadi kita Sama Tuhan kita Secara pribadi Jadi gak usah diumbar Justru pada saat diumbar-umbar Dibilang Gue gak takut Misalnya contoh Gue mau sholat Sholat aja ke musholat Ataupun Ke masjid Ataupun Orang-orang Kristen yang mau gereja Gue gereja-gereja aja gitu Terus dia mau ngobongin ke semua orang Gue gak takut Gue gak takut Iman gue kuat Gue percayanya sama Tuhan Ya Kalau penilaian aku pribadi ya Kalau orang-orang kayak gitu Itu jatuhnya sombong gitu loh Terlalu sombong Meninjikan diri Terlalu sombong sama Imannya diri dia sendiri Menurut aku itu Gak bagus aja sih Gitu Padangkan kalau Kayak Kita Apa namanya Urusannya yaudah Pribadi Pribadi-pribadi aja Kalau misalkan contohnya Oh yang aku mau Ibadah dulu Contoh gitu kan Ah yaudah Kita ibadah Pulang dari ibadah Kita kembali ke rumah Langsung tanpa harus Kita mampir kemana-mana Dan tanpa juga Kita harus Mengumber ke orang Oh Gue gereja ngapa-ngaput Gue ngapa-ngapa gitu Jadi udah aja yang penting Niat kita baik Niat kita ibadah Selesai dari ibadah Kita pulang Gitu loh Justru kalau misalkan Kita memegahkan diri Takutnya malah nanti Tuhan malah kasih kita coba Amit-amit Jangan sampai misalnya Tapi justru orang kayak gitu Malah dikasih Nih Covid gitu kan Jangan juga kayak gitu Semoga Jangan membawa diri Dalam pencobaan Intinya itu Tuhan malah dikasih